Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wasyukurillah, Manikmatillah Walahawwala walah kuatailah bila amabat Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohbilalamin Di kesempatan ini, di hari ini Kang Dhani lagi bersama Mbah Kelunung Dan Mbah Kelpon Di belakang juga ada Mbah Kelpon Di sini kita mendapatkan tugas Mendapatkan tugas penting dari Mbah Din Kalau saya sih ngikutin saja apapun perintah dari Mbah Din Mbah Kelunung, ini kita ini gimana ini Untuk rencana atau strategi ini untuk mendatangi dukun sakti itu Kita harus seperti lebih waspada dari pada kemarin Kalau kemarin kan dukunya lari Jadi sekarang ini kalau bisa jangan sampai lari Jangan sampai lari, kalau bisa kita sama Mbah Kelpon juga kita Kang Dhani Siap Harus itu dipegang teguh ya Jangan sampai lepas dari tangan kita Soalnya sangat jahat sekali loh kan Iya Sangat jahat sekali Sampai kemarin Joko Arek Sampai parah segitunya Keluar Keluar Apa namanya Tusuk sate ya Luar biasa Kalau Gimana itu Kalau tanggapan yang Mbah Kelunung itu Di saat kita rukia Kok keluar tusuk sate itu Di dalam tubuhnya Joko Arek itu Nah iya itu kan wujud dari kiriman dukun sakti itu Iya Sampai segitunya Makanya sangat berbahaya sekali Dan kita juga butuh Anu Kang Dhani Butuh apa itu Tebeng kalau orang Jawa ya Tebeng Taming ya Taming Taming Makanya apa Goit itu Kita gak tahu Iya ya Soalnya tentang sihir itu Anu Bisanya masuk Dari selah-selahnya Kita kan Dari selah-selahnya Kita kosong Apa andanya Bila kita kosong Tidak selalu ingat kepada Allah Wah itu bahaya Apalagi pemikiran kosong Hati gak karu-karuan Waduh Gampang sekali kena Tapi alhamdulillah Mbah Kelunung Saya kan pertama kali Malam kemarin itu ya Iya Ikut Abah Ikut Mbah Kelunung Bertarung langsung Bersama Abah Ya Guru Besar Saya juga Sangat super sekali Bertarung dengan dukun sati itu Kang Dhani kan gak pernah Gak pernah sahabat ya Baru kali itu Mungkin dengan cara itu Abah itu mau Menggamblengkan Kang Dhani Kita semuanya Alhamdulillah Banyak pengalaman Banyak ilmu Yang Kang Dhani Bahkan insya Allah ke depannya Kang Dhani lebih berhati-hati Lebih sabar Untuk menghadapi ilmu hitam Atau dukun sati itu Kita tidak bisa Secara emosi Kita betul-betul harus Melawan kekuatan hitam Atau dukun sati itu Dengan penuh kesabaran Betul-betul Jadi ya Memang Luar biasa ya Kalau Kang Dhani Misalkan kekuatan hitamnya Dukun sati itu Yang menyantet Joko Arek Itu luar biasa Kita orang 4 Lawan 1 Dukun sati itu Bisa dikatakan Sudah hampir tumbang ya Sudah hampir tumbang Tapi Ya saya yakin sih Kalau ada Abah GSC Insya Allah bisa Bisa mengatasi lah Tetapi disitu Abah kan Ingin menyadarkan Ingin menobatkan Si dukun itu Tetapi Dukun itu tetap ngeyel Tetap ngeyel Itu sempat kemarin Mbak Kelunung juga dapat Kris Kris apa namanya Alhamdulillah Itu kris Apa namanya itu Kris Betok Betok ya Salah satu mustikanya Si dukun itu Masya Allah itu Gimana itu rasa Energinya Ini sangat luar biasa Sudah di neutralize Itu mbak ya Alhamdulillah ya Sudah Alhamdulillah Itu salah satu Kekuatan dari dukun itu Mbak Anu Kang Iya Jadi ribuan Jin ya Yang mendampingi dukun itu Dan ini kita Perjalanan sahabat ya Insya Allah Kita ini Dapat tugas Khusus ya Dari mbak Jin ini Untuk menghintai Atau melihat Situasi Keadaan Di tempat Dukun tersebut Nanti Ikuti terus Perjalanan kita Saya Kang Dani Dan mbak Mbak Kelpon Nanti Kita menghintai dulu ya Pesan dari apa Kalau misalnya kita ketemu Langsung sama dukunnya Itu jangan ditemuin Jangan ditemuin dulu Karena kita harus Butuh strategi Atur siasat Insya Allah kita akan Bagaimanapun untuk Menyadar dan menobatkan Dukun tersebut Ya mbak Kelunung ya Betul betul Ini sekitar berapa jam lagi Di perjalan mbak Mungkin Satu jam setengah Satu jam setengah Lagi jauh ya Ya jauh ya Alhamdulillah Ini Cuacanya Sangat mendukung sekali Guas Ya siap Cuacanya Alhamdulillah Sangat mendukung sekali Ini Mau hujan ya Tentunya bagian puasa Sangat senang sekali Kalau Cuaca seperti ini Ya Mbak Kelunung masih Semangat puasanya pak Ya los Bakalkan Semoga kita Diberikan kekuatan Semoga kita Merapatkan kebarcahan Di bulan suci Ramadan ini Ini kita perjalanan Mau Ketempat sesuatu ya Nanti lihat aja Perjalanan kita Jangan lupa Untuk sahabat-sahabat Aku dimanapun berada Yang belum subscribe Channelnya Kang Dhani Yang belum subscribe Channelnya Mbak Kelunung Yang belum subscribe Channelnya Mbak Kelpon Ya Mokok di subscribe Mohon Doa dan dukungannya Ini Ini Dapat pusaka Alhamdulillah Dari Mbak Kelunung Tapi Saya Kang Dhani Rasakan Ini Jujur ya Mbak Kelunung Jujur ya Energinya ini Sangat luar biasa Bisa ya Ya bisa Kalau saya rasakan Kalau kita Didekat Ataupun Merasa diri Menempel Atau ketempelan Energi yang Negatif Insya Allah Dengan mudahnya Dengan caranya ini Ini akan Bisa terasa Bisa terasa ya Alhamdulillah Ini Karena Dapat Pusaka dari Mbak Kelunung Ini Mbak Kelunung Ini jarang sekali ya Mengasih Pusaka atau Apa ini Mbak Namanya Ini kalau sebut Mbak Kelunung Mbak Kelunung Ini jarang sekali ya Mengasih Pakaiannya Seperti ini Ke orang Tapi Alhamdulillah Hari ini Dikasih Dapat Hadiah Dari Mbak Kelunung Mungkin sudah Waktunya turun Mbak Ya Memang harus Kita berantaskan Pada liman Yang ada di Nusantara ini Memang sudah saatnya Kita akan Rame-rame Gotong Royong Hacar itu Yang namanya Dukung Santet Ini masih jauh guys Ya perjalanan kurang lebih 2 jam lagi ini Ya sekitar itu Sudah nyampe Sudah nyampe 1 jaman lebih 1 jaman lebih Tidak apa-apa Santai Yang penting Selamat Untuk Kata-kata Jumlah Kelunung Untuk hari ini Kata-kata Untuk Mbak Hari ini Saya minta Doanya Dari kalian semua Supaya nanti Saya Serombongan Kang Tani Sama Mbak Kelunung Tambah Semangat Dan tambah Apa ya Namanya Berkat dari Doa kalian Semualah Yang menjadi Kita Lebih semangat Dan lebih kuat Amin Amin ya Rambat Amin Untuk sahabatku Sudaraku Dimanapun Berada Ini kita Masih tetap Melanjutkan Perjalanan Ya Minta doanya Minta dukungannya Juga Semoga kita Bisa Menyadarkan Atau menopatkan Dukun Yang sangat ganas Itu ya Oke Jangan lupa Ikutin terus Tayangan-tayangan kita Dari Mbak Kelunung Dan Kang Tani juga Insya Allah Nanti kita akan Melihat Langsung ya Di tempatnya Dukun Santet itu Oke Akhir wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Amin Amin Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa